Masyarakat Bung Bajo di Kecamatan Kuta Baru, Aceh Besar memiliki tradisi turun-temurun di bulan suci Ramadan. Memasak penganan berbuka untuk dinikmati bersama setiap harinya. Ibu pedah, begitu nama santapan jenis bubur yang bercita rasa rempah-rempah ini. Koki yang meracik ibu pedah tidak sendiri. Para pemuka desa setempat memilih empat pria saban hari dengan didampingi seorang sepuk. Anak-anak turut terlibat mencari kayu bakar, mengupas dan memarut kelapa, serta mengaduk bubur. Inilah cara masyarakat meneruskan tradisi tersebut. Nah habis itu kalau misalnya masalah tahu bagaimana cara buat ini itu, emang sudah dari dulu kita lihat dari abang-abang kita dulu sampai sekarang. Pokoknya yang kecil-kecil lihatlah abang-abang cara buat bagaimana. Habis itu emang turun-temurun lah gitu. Menurut seorang warga, sebelum para Koki beraksi, para ibu-ibu sebulan sebelumnya sudah menyiapkan bahan untuk dimasak. Di antaranya 44 jenis dedaunan yang ditumbuk bersama beras. Beras yang sudah dicampur dedaunan ini lalu direndam dalam air kelapa. Orang pokoknya orang yang mengetahui daun-daun 44 macam itu. Berarti ini dilaksanakan sebelum puasa berarti? Sebelum puasa, sebelum puasa untuk disediakan. Kira-kira lebih kurang beras itu, kalau tidak salah, sekitar 45 kantong. Kalau tidak salah ditumbuk untuk sudah diaduk. Diaduk semua sekitar 10 atau 15 atau 12 kantong yang diaduk. Kemudian nanti ada beras lain disediakan untuk diaduk dengan beras yang sudah disumbuk dengan daun 44 macam tadi. Memasak bubur sudah dilangsungkan sehabis sholat zuhur dan berakhir pada saat azan asar berkumanda. Proses memasak ditutup dengan sesi anak-anak mencicipi bubur lezat itu. Sekedar untuk memastikan apakah cita rasa sudah sesuai harapan. Usai sholat asar, warga berdatangan mengambil bubur untuk disantap saat berbuka dengan keluarga. Selebihnya, menjadi menu berbuka di surau Bung Bajok. Dari bubur ibu pedah inilah hangatnya kebersamaan di bulan Ramadan tercipta. Maimon Saleh melaporkan untuk Aceh Kita TV.